selamat menikmati nah biar gak terjadi seperti tajangan barusan nih maka simak tips dan trik dari saya bagaimana melewati drop-drop seperti ini nanti saya akan dibantu sama Alden Alden lagi pegang kamera nanti untuk melewati drop ini tips dari saya ketika mau melewati drop-dropan yang paling penting apapun sepedanya seatpost ini harus dalam keadaan turun paling bawah kenapa begini? biar ketika kamu airtime di atas ya pantat kamu nih gak kesundul atau nyangkut kalau seatpost kamu di bawah nih jadi lebih aman selanjutnya adalah know your obstacle jadi sebaiknya sebelum melakukan drop atau melewati obstacle ini kita harus tahu nih kira-kira apa yang bakal kita lewati gunanya apa? scanning semacam ini perlu jadi kita biar tahu oh nanti landingnya kemana di bawah ada apa aja dan kira-kira just in case ya worst case scenario kita harus kemana untuk bailoutnya kita harus tahu jadi ada baiknya memang know your obstacle ada baiknya sebelum melakukan drop-drop tinggi seperti tadi ada baiknya kita start small dulu nah ini ini bisa dicoba latihan untuk drop dan ini seandainya gak achieve case atau gimana ini tuh gak bahaya jadi bisa di rolling nah kapan kira-kira kita harus lompat atau drop dan kapan harus di rolling ini hitungannya seperti gini aja kalau misalnya dropnya ini tingginya segini ya ini sih di rolling bisa gitu jadi kita rolling aja gak perlu diangkat atau di drop bisa tapi kalau misalnya lebih tinggi dari ini contoh seperti ini hampir satu ban ada baiknya kita angkat atau kita drop nah tadi seatpost udah kita udah survei juga dropnya kayak apa dan saatnya kita mengumpulkan keyakinan atau confidence untuk melewati drop ini disini saya dan Alden memiliki style yang berbeda ketika melakukan drop bisa dilihat teknik yang dia pakai merupakan teknik flowing di mana handlebar tidak diangkat posisi badan juga cenderung tegak tanpa melakukan pumping nih sebelum drop juga melakukan scanning dan ketika melewati batas drop posisi badan juga langsung condong ke belakang dan iya landing dengan sepurna kita lihat dari angle lain speed yang digunakan mungkin sekitar 8-10 km per jam dan menurut saya sih sudah cukup ya setelah lepas batas badan juga langsung ke belakang dan yes landing dengan selamat berbeda dengan Alden saya sering melakukan teknik drop seperti ini jadi saya sering melakukan pumping sebelum mendekati batas drop ketika lepas landas posisi badan berdiri tegak sudut kaki miring ke depan dan yep melesat cukup tinggi dan jauh dan badan ke belakang ketika landing mari kita lihat dari sudut lain nih dan nah pumping 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 dan siap agak lebay sih gayanya tapi ya begitulah tiap orang nih memiliki style yang berbeda saat melakukan drop coba nih izinkan saya analisis kesalahan dari sobat upgrade saat melakukan drop dan nah ini nih sebenarnya saat ancang-ancang sih sebenarnya posisinya udah pas nih tapi setelah itu disini malah peteka terjadi handlebar ketarik karena posisi badan berdiri kaku ke belakang dan yep penempatan pedal sudah tak menentu dan akibatnya kaki terlepas dan iya aduh satu lagi nih yang cukup fatal dari awal saya sudah sangsi dengan bapak ini karena memang terlihat kayak baru pertama kali mencoba drop tinggi seperti ini dilihat disini posisi badan duduk dan cenderung tidak dalam posisi siap drop bodi pasrah dan akhirnya super nose dive kebawah selain itu kalau saya perhatikan seat pose juga tidak dalam keadaan turun akibatnya seperti yang saya bilang di awal tadi nih pantat tersundul oleh seat pose well drop can be fun tapi juga berbahaya jika tidak mengerti tekniknya cuma ya nggak belajar ya kalau nggak jatoh yang penting sih jangan kapok untuk pencoba lagi mungkin sobat upgrade mau punya tips lain untuk melakukan drop dan silakan tulis di kolom komentar terima kasih udah nonton videonya jangan lupa like dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax